Intro Balai Pemuda adalah salah satu dari sekian banyak peninggalan Belanda. Awalnya gedung ini bernama The Simpanses Societet. Societet adalah tempat hiburan di mana orang-orang kulit putih dapat berkumpul melepaskan kepenatan serta bergembira ria menikmati kehidupan malam. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Simpanses Societet ternyata bukan hanya sekedar tempat hura-hura malam, akan tetapi berubah fungsinya menjadi tempat berkumpul orang Belanda yang mempunyai paham rasialis. Bangunan Simpanses Societet ini memiliki karakteristik yang kuat dibanding beberapa bangunan peninggalan kolonial yang lain. Secara detail, bangunan ini memiliki dua menara yang berbentuk bulat. Di tempat inilah kemudian mereka menirikan perkumpulan Van der Lens Club, merupakan tempat eksklusif dan mewah bagi warga Belanda dan bangsa Eropa untuk bermain tenis, billiard, dansa, dan bermain kartu di sana. Sehingga gedung ini merupakan salah satu Societetet terkenal yang dibangun oleh Belanda pada kala itu. Kini Simpanses Societetet sudah berubah menjadi gedung Balai Pemuda semenjak tahun 1957. Berkiprahnya para pemuda yang menggunakan gedung ini untuk kegiatan-kegiatan sosial. Juga digunakan sebagai pusat kegiatan apresiasi seni dan budaya seniman atau seniwati Surabaya. Dan sekaligus digunakan sebagai Surabaya Tourism Information Center atau Pusat Informasi Wisata Surabaya. Terima kasih telah menonton!